Intro Urban Foraging atau yang kita kenal sebagai ramban kota adalah kegiatan untuk mengidentifikasi memetakan dan memanfaatkan tanaman pangan liar yang sebenarnya tumbuh di lingkungan sekitar kita di kawasan perkotaan yang tidak kita duga-duga sebenarnya banyak sekali bahan makanan di sekitaran kita problem kita terbesar adalah ilmu kita sudah terputus mana-mana saja bahan makanan yang disediakan oleh alam yang bisa kita konsumsi mana yang tidak kita konsumsi nah jadi kegiatan ramban kota ini menghidupkan lagi kearifan lokal di dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita Indonesia ini sangat berlimpah sekali dengan local superfood mungkin juga karena kondisi kita sebagai negara kepulauan yang dilintasi garis katul istiwa dan itu memberikan keuntungan ekologis dimana sumber bahan makanan kita yang masuk dalam kategori superfood sangat banyak kita mulai dari yang daun-daunan kita ada daun kelor yang sangat kaya dengan kalsium dan protein kemudian kita ada daun pegagan itu yang untuk memori otak kita ya kemudian ada krokod dimana omega 3 nya itu setara dengan salmon nah jadi itu baru yang daun-daunan kemudian kita ada umbi-umbian juga gitu kan mulai dari suwek, uwi, gembili, gembolo nah seperti uwi itu kombinasi warna putih dengan warna ungu dan kita memiliki umbi-umbian pun ragam warnanya luar biasa dan setiap warna yang ada itu juga merupakan kontribusi dari nutrisi itu sendiri nah belum lagi kita bicara mengenai sumber minyak minyak kita sebenarnya aslinya itu adalah minyak kelapa tentunya di beberapa daerah di Indonesia ada yang minyaknya dari kemiri ada yang minyaknya dari kenari, ada minyaknya dari tengkawang yang ada di Kalimantan nah kalau di Papua mereka juga menggunakan ulat sagu itu di dalamnya ada lemaknya itu sebagai sumber minyak mereka pada saat mereka memasak nah tapi tentunya Indonesia sebagai negara kepulauan kita memiliki panjang sekali apa istilahnya gugus kelapa gitu dan 30% populasi kelapa dunia itu adanya di Indonesia jadi sayang sekali kalau kita sebagai bangsa Indonesia justru menelantarkan penggunaan dari minyak kelapa karena minyak kelapa ini bukan saja merupakan local endemic plantnya Indonesia tanaman endemic kita tetapi juga sangat kaya dengan superfood bahkan bagus sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh karena mengandung asam laurat yang dapat meningkatkan antibody imunitas tubuh kita terhadap virus bakteri dan jamur food system itu adalah salah satu yang contributing terhadap perubahan iklim kita tentunya apa yang kita makan bukan hanya we are what we eat dalam arti itu juga mencerminkan kesehatan tubuh kita tetapi juga mencerminkan kesehatan dari ekologi dan alam kita kita sebagai konsumen punya hak politik sebenarnya untuk memilih makanan yang kita munculkan di meja makan kita kenapa? karena pilihan itu akan berpengaruh terhadap dampak lingkungan nah jadi makanan itu sendiri banyak sekali isu-isu yang berkontribusi terhadap perubahan iklim salah satunya itu adalah dari sisi logistik carbon footprint makanya solusi yang paling baik kita upayakan sebisa mungkin makanan kita itu dilakukan secara local sourcing atau kita ambil dari sekitar kita semakin dekat semakin baik bahkan sekarang tentunya dengan adanya pandemi covid ini orang juga mulai rame-rame melakukan yang namanya urban farming atau menanam sendiri kebutuhan makanannya termasuk memelihara ikan, memelihara ayam dan lain-lain semakin pendek mata rantai kita maka carbon footprint juga semakin pendek tetapi kita juga harus perhatikan apa yang kita makan, pilihan yang kita makan itu juga pengaruh sebagai contoh budidaya ternak seperti sapi, ayam dan lain-lain itu juga kontribusi terhadap produksi metan dan itu pengaruh terhadap perubahan iklim sehingga akan semakin lebih bijak pada saatnya apa yang kita makan itu kita juga mencoba melihat bagaimana asal-usulnya dari mana itu datang dan apakah itu diproduksi secara ramah lingkungan sangat penting sekali untuk kita masuk kepada empowerment dari local farmers sebenarnya empowermentnya ini dua arah ya bukan kami meng-empower mereka tapi juga mereka meng-empower kami juga kenapa? karena mereka sendiri juga masih menyimpan ilmu-ilmu kearifan lokal terutama kaitannya dengan tanaman-tanaman and the big warisan dan juga metode-metode tradisional yang relatifnya sebenarnya jauh lebih sehat dan lebih ramah lingkungan nah ini menjadi penting sekali untuk kita berbicara mengenai regenerasi tentang petani kenapa? karena Indonesia itu kehilangan petani 500 ribu per tahun jadi kita bisa bayangkan dengan jumlah sebesar itu kita hilang maka masa depan pertanian kita menjadi sangat mengkhawatirkan jangan-jangan nanti ujung-ujungnya kita akan impor semua bahan makanan kita nah oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita melahirkan kebanggaan di antara anak muda untuk kembali lagi ke desa kembali lagi ke apa namanya pesisir ke daerah apa namanya karena jangan lupa kita juga ada perimba ya jadi di Indonesia itu ada petani ada perimba dan ada nelayan karena ekologi Indonesia terdiri dari tanah daratan, lautan maupun hutan nah disini kita penting sekali untuk bisa menghidupkan lagi tradisi itu tapi dengan cara yang berbeda sekarang kalau kita bayangkan anak muda apa sih yang membuat mereka mau lagi kembali ke daerahnya masing-masing ini tidak bisa dilepaskan dari kesempatan ekonomi, economic opportunity, business opportunity dan ternyata tidak cukup hanya menciptakan lapangan pekerjaan atau melakukan pembelian terhadap produk mereka sangat penting justru adalah membangun pride and dignity nah disinilah pentingnya peran bagaimana membangun branding, rebranding dari petani Indonesia rebranding dari rural livelihood di Indonesia sehingga itu menjadi sesuatu yang seksi dan hip ini harus menjadi suatu tren di mana mereka kembali lagi ke daerahnya dengan cara yang berbeda karena mereka melahirkan usaha-usaha yang berbasis ekonomi kreatif yang lengkap dengan branding termasuk personal branding hanya dengan cara itu kita bisa membangun lagi apa gairah dan minat dari anak-anak muda untuk masuk ke sektor ini nah bagaimana kita melakukan empowerment ini gitu nah ini tidak terlepas dari bagaimana mereka bisa memahami konteks dari bisnis dan pasar aktiviti-aktiviti yang kita lakukan bersama mereka itu pendekatannya adalah bagaimana dari komoditas menjadi added value products dan services ini sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh salah satu alumni kami di sekolah seni manpangan itu Nando Watu dari ND Flores yang tadinya dia punya kebun kopi, kebun yang beragam sekarang sampai kepada punya produk dan punya cafe shop di ND Flores dan ini mereka menggunakan brandingnya sendiri Nando's Family Farm dan itu menciptakan suatu contoh gitu buat teman-temannya karena seeing is believing gitu justru pada saat mereka melihat oh kalau Nando bisa saya juga bisa dari 2017 sampai sekarang Nando sendiri mungkin sudah mentraining teman-temannya sesama anak-anak muda petani di seluruh NTT sekitar 4.500 orang jadi memang yang paling powerful adalah kita harus bicara mengenai action jadi pendidikan sekolah sediman pangan yang dilakukan untuk membangun kewirausahaan itu harus berbasis pada action dan di dalam action ini termasuk pendidikan yang diberikan itu adalah bagaimana mengolah komoditas menjadi added value products untuk memperpanjang usia simpan dan meningkatkan nilai termasuk bagaimana membuat packaging yang cantik dan melakukan branding dan marketing kenapa kita sangat menekankan kepada rural entrepreneurship yang berbasis kepada market karena jangan sampai kita ini menjual kemiskinan kita ingin market konsumen itu berpartisipasi di dalam sistem change bukan karena kasian bukan karena mereka sedih melihat kondisi dari para petani tapi justru karena mereka kagum dan bangga dengan kehebatan produk itu sehingga yang kami ingin lahirkan adalah seniman-seniman pangan yang champion yang juara yang melahirkan produk juara dan kualitasnya adalah kualitas untuk ekspor dengan kita memilih untuk mengkonsumsi dan membeli dari bahan pangan lokal maka itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita untuk memperpendek mata rantai bagaimana bahan makanan didatangkan dari asalnya kepada meja kita dan itu adalah kontribusi kita untuk menekan carbon footprint juga kita adalah konsumen yang punya hak politik untuk melakukan pilihan mindful selection terhadap apa yang kita makan itu berpengaruh terhadap iklim kita tentunya apa yang kita hadirkan di meja makan kita sangat pengaruh terhadap dampak terhadap lingkungan jadi mari kita mulai mindful terhadap apa yang kita makan, apa yang kita hadirkan, apa yang kita konsumsi sebagai kontribusi kita untuk alam yang berkelanjutan selamat menikmati